Saya minta saudara Pak Marvin untuk maju bertabung dengan kami untuk memberikan sharing, sharing singkat atau makna natal bagi Pak Marvin Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya Saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk sharing tentang makna natal meskipun agak sedikit ditembak, tadi begitu datang langsung diminta sharing oleh Mbak Evi tapi saya bersyukur sekali lagi dan bagi saya makna natal adalah sebuah kasih yang melimpah kalau terjemahan lain dalam bahasa Indonesia itu kasih kebanyakan kita menerima kasih terlalu banyak dari Tuhan kenapa? karena sebenarnya kita tidak layak untuk menerima kasih Tuhan karena kita sudah berdosa tetapi Tuhan memberikan kasihnya bahkan bukan hanya kasih saja tetapi kasih yang melimpah biasanya orang menggambarkan kasih yang melimpah itu seperti apa sih? kasih yang melimpah itu seperti gelas yang diisi air lalu sudah penuh, tapi setelah gelas penuh tapi terus diisi oleh air sampai airnya itu meluap bahkan melimpah-limpah bahkan tidak muat lagi bagi gelas tersebut dan bagi kerohanian kita saya percaya bahwa kerohanian kita tidak akan pernah kuas di dalam Tuhan sedangkan kalau kita pikir jasmani, kita secara perut, kita makan secara melimpah ini bahaya nanti kegemukan, nanti perutnya bucit, lalu bisa kolesterol dan lain-lain sesuatu hal jasmani kalau berlebihan itu bahaya tetapi kalau hal rohani itu diisi secara melimpah itu sangat besar sekali sangat bersyukur nah ini juga yang saya rasakan ketika saya merasakan kasih yang melimpah dari Tuhan yaitu ketika dia lahir di dunia ini dan itu menjadi salah satu alasan kenapa saya mau masuk ke sekolah teologi saya pikir Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan saya kasih kebaikan Tuhan itu sudah terlalu besar sehingga saya putuskan waktu itu ketika masih kuliah jadi masih kuliah manajemen akhirnya saya pikir-pikir Tuhan sudah terlalu baik bagi hidup saya akhirnya saya serah ya terserah Tuhan mau pakai apa terserah mau masa depan saya mau dipakai seperti apa terserah kalau itu mau jadi hamba Tuhan ataupun menjadi apapun itu yang terbaik kalau Tuhan panggil ya saya setia saya mau jalankan panggilan tersebut nah karena kasih yang begitu melimpah ini nah itu yang menggerakkan saya juga untuk mengasihi Tuhan dan sebenarnya kita seringkali dipusingkan ya dengan kasih biasanya kalau kita berpikir tentang kasih kita berpikir tentang hal-hal yang baik tanpa ada teguran, tanpa ada hukuman tanpa ada disiplin tetapi di dalam ketika Tuhan datang ke dunia ini sebenarnya dia datang memberikan kasih yang sempurna di dalamnya ada kehadilan di dalamnya ada kemarahan yang suci dari Tuhan sendiri dan saya sangat setuju ketika saya merenungkan satu ayat yaitu Yohanes 10 ayat 10 mengatakan seorang pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan tetapi Tuhan Yesus waktu itu dalam konteks dia mengajarkan bahwa dia adalah gembala yang baik dia mengatakan bahwa saya datang untuk memberi kalian hidup memberi kalian hidup dan bukan hanya hidup saja tetapi hidup yang berkelimpahan dan itu adalah merupakan ciri dari Tuhan sendiri kalau pencuri datang membunuh dan membinasakan jadi membunuh yang sudah ada entah manusia, entah binatang lalu pencuri datang untuk apa? membinasakan mengambil barang harta yang dimiliki oleh orang lain jadi pencuri itu datang untuk menghilangkan sesuatu jadi barang itu sudah ada lalu dihilangkan tetapi ketika Tuhan datang dia justru memberi kita yang tidak ada menjadi ada yaitu kehidupan di dalam Kristus dan ini sama persis dengan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah yaitu adalah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada Kristus datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup yang dulu kita mati, yang dulu kita terhilang menjadi ada, menjadi hidup bahkan Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan nah karena itulah akhirnya kita pun didorong ketika kita menyadari kasih yang melimpah ini biarlah kita pun bisa mengasih Tuhan secara melimpah jangan alat kadarnya tadi kita sudah mendengarkan sharing bahwa kita harus berikan yang terbaik sebagai fotografer kita berikan terbaik sebagai apapun kita harus berikan terbaik kepada Tuhan dan kalau di dalam Alkitab saya pun pikir-pikir ada hal yang menurut saya tidak masuk akal ketika seorang janda dia sudah tidak punya penghasilan tidak punya pemasukan uang tetapi dia memberikan seluruh nafkahnya untuk persembahan kepada di baik Allah dan Kristus melihat janda ini memiliki kasih yang melimpah lalu kita melihat lagi siapa yang memiliki kasih yang melimpah itu adalah seorang Maria yang memberikan minyak narwasu seharga penghasilan satu tahun dia memberikan kasih yang melimpah kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa ada orang yang mau memberikan hartanya untuk Tuhan yang sebenarnya Tuhan tidak perlu tetapi itu menunjukkan kasih yang melimpah sekali lagi dan kita pun sudah menerima anugerah tersebut dan saya harap kita pun sama-sama belajar memberi kasih yang bukan sekedar kasih biasa saja tetapi kasih yang melimpah kepada Tuhan biarlah sharing makna Natal ini memuatkan kita semua dan saya bersyukur sekali lagi tiap tahun kita melewati tahun pasti kalau mau melewati tahun yang baru kita akan merasakan suasana Natal kembali dan ini memperbarui kita supaya kita berkomitmen lagi di tahun yang baru apa yang hendak kita lakukan apa yang hendak kita mau kerjakan akhirnya sharing ini memberkati kita semua terima kasih terima kasih tetap tindukan tidak mau kesana-sama lagi baik yang pertama bernyanyilah merdu lambungkanlah syukur baik keempat saja baik keempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati segala kemuliaan hanya bagi Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati